Selamat datang kembali dalam video tentang karakteristik, habitat dan keindahan binatang laut. Ini adalah ikan sebelah. Ikan sebelah biasanya hidup di dasar yang dangkal dan mendatar. Biasanya menghabiskan waktunya menggeletak di dasar dengan salah satu sisi tubuhnya menghadap ke bawah. Ini adalah hiu martil. Selama hidupnya hiu martil berkeliling di perairan laut tropis. Ikan ini dikenal sebagai hiu kepala martil atau hiu martil. Ini adalah hiu paus. Hiu paus merupakan hewan terbesar ketiga di lautan. Hewan ini bisa tumbuh dengan panjang hingga 10 meter. Hiu ini hidup di perairan pantai hingga melewati paparan benua, dari daerah pasang surut permukaan hingga kedalaman 150 meter. Ini adalah hiu karang sirip hitam. 98% dari hiu karang sirip hitam ditemukan di daerah terumbu karang dan pantai dan di daerah yang ditumbuhi lamun dan hutan mangrove. Ini adalah paus orca. Mamalia laut ini paling banyak tersebar di perairan dingin seperti Antartika, Norwegia, dan Alaska. Meski begitu, mereka juga bisa ditemukan di perairan tropis dan subtropis karena kemampuan adaptasinya yang baik. Ini adalah penyu belimbing. Penyu ini adalah jenis penyu dengan ukuran yang terbesar. Karapasnya tidak keras dan berbentuk juring-juring seperti buah belimbing. Ini adalah ikan buntal. Sebagian besar ikan buntal ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis, tetapi beberapa spesies lainnya hidup di air payau bahkan air tawar. Ini adalah paus sperma atau dikenal dengan nama paus kepala kotak. Paus sperma biasanya memakan lebih dari 900 kg makanan perharinya. Ini adalah kepiting. Kepiting dapat ditemukan di seluruh perairan, baik itu perairan laut ataupun air tawar. Ini adalah ikan kerapu. Selain memiliki ukuran yang besar, pertahanan lain yang dimiliki beberapa ikan kerapu adalah kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Ini adalah emperor angelfish. Ikan penghuni terumbu karang ini umumnya ditemukan di samudera Hindia dan Pasifik. Jangkauan mereka meluas dari laut merah ke Hawaii dan kepulauan Australia. Ini adalah gurita. Gurita memiliki tiga buah jantung yang terdiri dari dua buah jantung untuk memompa darah ke dua buah insang dan sebuah jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ini adalah hiu tikus. Hiu ini juga sering disebut hiu monyet. Hiu ini lebih menyukai lautan terbuka, dan secara khas lebih menyukai perairan dengan kedalaman 500 meter. Hiu ini adalah naga laut kurus. Meskipun mereka tampak seperti rumput laut dan hampir tidak bergerak, naga laut kurus sebenarnya adalah ikan petualang. Hiu ini adalah bintang laut. Meskipun hidup di bawah air dan biasa disebut starfish, bukan berarti hewan ini adalah ikan. Hal tersebut dikarenakan hewan ini tidak memiliki insang, sisik, atau sirip seperti ikan. Ini adalah paus beluga. Paus beluga, yang dapat mencapai ukuran sekitar 6 meter dan hidup antara 40 dan 60 tahun, umumnya menghuni perairan es di sekitar Greenland, Norwegia Utara, dan Rusia. Ini adalah ikan badut. Ikan badut merupakan ikan karang tropis yang hidup di perairan hangat pada daerah Terunggu dengan kedalaman kurang dari 50 meter dan berair jernih. Hewan ini adalah Hiu Salmon. Sesuai dengan namanya, Hiu ini menyukai salmon. Hiu ini hidup di samudera pasifik utara, mulai dari perairan subartik hingga subtropis. Ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki bola air yang dapat menyimpan air sebanyak 10 kali berat mereka sendiri. Ini membantu mereka bertahan hidup dalam lingkungan yang kering. Ini adalah ikan raja laut. Ikan ini salah satu dari dua spesies hidup silikan, sejenis ikan purba, yang masih ada hingga kini. Ini adalah pinguin. Pinguin hidup berkelompok untuk tetap merasa hangat di tempat yang dingin. Kebanyakan pinguin bisa berenang sekitar 15 mil per jam. Ini adalah Hiu Biru. Hiu biru atau cucut biru besar adalah spesies hiu dari famili Karkarhinidae, yang menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk menangkap mangsanya dengan balin. Caranya dengan membuka mulutnya lebar-lebar, lalu paus bungkuk akan meneguk airnya. Apabila ia mendapatkan mangsanya, air yang telah ia teguk dimuntahkan. Ini adalah berang-berang laut. Berang-berang laut banyak menghabiskan waktunya di laut, mulai dari makan, tidur, bahkan sampai melahirkan dan membesarkan anak. Ini adalah Cumi-cumi. Cumi-cumi adalah kelompok hewan cepalopoda besar, termasuk salah satu hewan dalam golongan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Ini adalah ikan pari elang tutul. Pari ini mudah dikenali dari bagian atasnya yang berwarna biru atau hitam yang dihiasi bintik-bintik putih, perut putih, dan moncong paru bebek yang rata. Ini adalah burung camar. Burung camar memiliki kemampuan untuk membuat sarang hampir di mana saja dan dari bahan apa saja. Burung camar memiliki kemampuan untuk membuat sarang hampir di mana saja dan dari bahan apa saja yang dihiasi bintik putih. Dengan corak garis putih dan biru, dan ketika telah dewasa memiliki warna kuning dengan garis biru. Ini adalah kuda laut. Bentuk tubuh hewan ini menyerupai kuda, tidak bersisik seperti ikan pada umumnya dan di bawah kulit badannya ada semacam tulang keras yang melindungi perut dan dadanya. Ini adalah narwal. Paus bertanduk atau narwal terbiasa hidup di perairan yang airnya sangat dingin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!